Oke halo teman-teman selamat datang kembali di channel Fadi Setiawan dan untuk saat ini saya sedang tadi ya saya yang mengerjakan orderan dari Shopee ya Alhamdulillah ada orderan masuk ya cetak foto guys seperti ini ada dua lembar di 3040 aku cetak menggunakan mesin ini ya ini habis saja aku cetak dan aku laminasi dan kebetulan pas tadi waktu nyetak itu lupa apa nggak kepencet record ya nggak kepencet rekam jadi aduh terpaksa nih kita kasih ini sehabis cetak ya dan biasanya untuk sehabis cetak itu aku ini selalu ngebersihin di bagian mesinnya kita coba matiin dulu ya kita matiin mesinnya biasanya aku bersihin sehabis cetak bersihnya di bagian sini nah di R6 ini guys nah ini coba deh kita bongkar ya dan kita akan bersihkan oke ini sudah aku lepas dan kita akan coba bersihkan bersihkan ya jangan lupa kita kasih alas tuh lihat ini baru tadi nyetak cuman tadi pagi nyetak 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 stiker di kromul di lima lembar A3 sama ini nih tadi dua kita coba tuh kita coba nih tuh guys kotor banget ya apa ini kotorannya sebelum dia masuk ke R5 jadi ke R6 dulu ya cara ngebersihnya cuma digini-gini doang di ketok-ketok sampai kotorannya ini hilang kemudian di bagian sini ini jangan lupa kita bersihin juga menggunakan tisu ya di bagian pitanya di karetnya ini nih di karet ini kita bersihin juga biasanya aku cuman kayak gini untuk ngebersihin R6 nya dan ini biasa rutin aku lakukan untuk saat ini ya setelah nyetak setelah nyetak pokoknya aku bersihin ini kira-kira sudah bersih lalu kita pasang lagi cuman gini aja sih untuk perawatannya ya kita tutup dan nanti kita kapan mau nyetak lagi langsung dicetak aja ya tanpa harus ngebersihin ngebersihin R6 nya dan untuk hasil cetakannya tadi seperti ini tuh seperti ini guys ini di ukuran 40 kali 30 dan ini aku cuman menggunakan kertas kingstruck atau art paper di 20 gram ya GSM tuh hasilnya seperti ini dan ini terlihat glossy karena aku laminasi pakai laminasi dingin ya laminasi dingin seperti itu tuh untuk satu roll ini harganya lupa deh kalian bisa cekot aja di keranjanya di deskripsi video ini nanti aku sematkan ya untuk belinya dimana nanti aku kasih di link linknya di deskripsi murah kok guys cuman murah banget harganya berapa ratus gitu cuman itu panjang banget itu udah lama aku pakai dan untuk alat laminasinya laminasinya cuman pakai ini aku nah cuman pakai ini ya alat laminasinya pakai ini ini mereknya nitek ya ini sudah aku pernah review juga di channel ini kalian bisa deh ubek-ubek atau disini biasa aku kasih untuk video dari laminasi untuk video dari laminasi ini udah lama banget dan untuk fungsinya masih normal-normal saja gitu hasilnya lumayan lah ya nggak ada baret dan masih enak masuk akal dan layak sangat untuk dijual dan kenapa nggak pakai kertas foto karena untuk saat ini aku cuman ada kertas ini aja kertas instruk yang biasa ini buat undangan buat undangan ya pokoknya segala ini deh buat tanggalan juga bisa kertas ini kita potongnya cuman pakai penggaris alas ini lalu sama cutter biasanya oke dan ini sudah selesai dan selanjutnya proses selanjutnya untuk orderan di shopee ini langsung kita packing aja untuk packingnya biasanya cuman pakai kardus aku kasih plastik lalu dibungkus kardus ya ikuti deh untuk cara packingnya seperti ini jadi kita sudah packing dan packingnya seperti ini pakai bebel wrap ini untuk biar terlihat rapi aja karena orangnya yang order nggak order double packing ya jadi kita packing apa adanya seperti ini tapi kita usahain aman banget sampai tujuan ya untuk fotonya tadi seperti ini kalau kalian ingin beli bebel wrap atau apa-apa nanti linknya kosmatkan di deskripsi ya presinya itu kita untuk nomor esinya kita bisa lihat di aplikasi shopee kita kemudian nanti kita bisa tulis dipakai spidol di sini atau di print juga bisa oke dan kita bisa langsung cetak atau tulis ini ya resinya di paketnya di sini biasa aku tulis atau biasa juga aku print ya tuh oke